Tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu bahwa ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, menggaburkan ini, dan itu masyarakat gampang tahu sekarang. Hal sebab itu harus betul-betul profesional, agar masalah ini menjadi pintas secara usul bagi pelaku dan keadilan, bagi korban. Kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang disangkutan. Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari BGATK, itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Kemudian di 2013, BGATK sudah menulis surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga, diduga, penyukian uang, dan proses didapat yang didasar oleh saudara alun sebagai orang tuan. Ini bukan karena kita peduli, bukan karena kita peduli, tapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini. Agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya, dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga, dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan kesangkaan. Itu nanti kita lihat. KPK pasti profesional dan harus profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.